saat ini mulai banyak pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri ada dua pembawa timnas Indonesia yang kini tengah bermain ke Asia Timur mereka adalah Pratama arhan di Tokyo Verde Jepang dan Asnawi Mangkualam di Anshan Triners Korea Selatan Pertama arhan direkrut oleh Tokyo Verde dari PSIS Marang pada 16 Februari 2022 dengan durasi kontrak selama dua tahun sampai 1 Maret 2024 mendatang Pertama arhan akhirnya menjalani latihan perdana bersama Tokyo Verde Rabu 23 Maret 2022 setelah sampai di Jepang sambutan fans dan pemain Tokyo Verde juga begitu meriah untuk arhan kedatangannya banyak mencuri perhatian di publik klub yang bermarkas di Ajinomoto Stadium tersebut namun sayangnya Pratama arhan hingga saat ini belum melakoni debutnya untuk Tokyo Verde sejatinya arhan bisa saja melakoni debut saat menghadapi Ryukyu atau Oita Trinita namun faktor adaptasi membuat arhan masih harus menyaksikan Tokyo Verde menghadapi lawan-lawannya dari bangku penonton Tokyo Verde kini duduk di posisi runner-up Jitulik dengan 18 poin hasil dari 5 kemenangan dan 3 hasil imbang mereka hanya terpaut 4 poin dari pemuncak klasmen Jitulik Yoko Hama sementara itu Asnawi Mangkualam lebih dulu mengawali karir di luar negeri tepatnya bersama Ansan Griners yang berlagak di Kaliktu, Korea Selatan sejak awal 2021 musim lalu Asnawi Mangkualam menjadi andalan Ansan Griners dalam mengarungi Kariktu Asnawi mampu mencetak 15 pertandingan dan dengan mencetak 1 asis di semua ajang namun di musim ini ia seperti tersisikan dari sekuat Ansan Griners Asnawi Mangkualam baru mengemas 6 pertandingan dengan total hanya bermain 154 menit di semua ajang musim ini pergantian pelatihan Ansan Griners dari Kim Gilseek ke cominku disinyalir jadi alasan utama tersisinya Asnawi tidak seperti Tokyo Verde yang dibudaya di Jitulik Ansan Griners justru begitu terpuruk di musim ini mereka bahkan tak mampu meraih satupun kemenangan musim ini hasil itu mengantarkan mereka duduk di posisi 11 atau posisi paling guncit di Kaliktu jika terus seperti ini maka tidak menutup kemungkinan Ansan Griners akan terdegradasi ke Kalikri atau divisi 3 Liga Korea Selatan patut ditunggu kiprah kedua pemain timnas Indonesia tersebut di klub masing-masing semoga saja baik Asnawi Mangkualam ataupun Pratama Arhan dapat menjadi pemain andalan di Tokyo Verde dan Ansan Griners selamat menikmati